Akhirnya kabar ia di penjara sampai ke telinga orang tuanya di Amerika dan ayahnya pun mengunjunginya di penjara Rusia. Sang ayah sangat sedih melihat keadaan anaknya. Si ayah memperkenalkan William dengan pengacara yang akan mengurusinya. Ia berusaha menghibur dan menguatkan anaknya lalu si ayah bertanya mengapa engkau melakukannya. Aku melakukan penyelundupan barang itu hanya karena uang ayah dan aku hanya menjual kepada temanku jawab William. William pun menghadapi persidangannya. Hakim pun memasuki ruangan. Hakim pun memutuskan ponis 4 tahun 2 bulan kurungan untuk William. Ia pun langsung diborgol. Sebenarnya hukuman 4 tahun ringan bagi William mengingat barang yang diselundupkannya cukup banyak. Si ayah pun bersedih. Si ayah mencoba menerima keadaan dia memberikan makanan kepada William. Tapi tampaknya ia gagal menerima kenyataan bahwa anaknya akan dipenjara 4 tahun di Rusia. Bagaimana cerita selanjutnya? Lanjut part berikutnya.